Intro Inilah kantin kontainer kedua yang diluncurkan Dompet Duwafa dan Institut Agama Islam Negeri Salatiga Jumat Siang. Kantin kontainer ini merupakan program pemberdayaan mahasiswa tidak mampu, sekaligus juga untuk melatih mahasiswa dalam berwirausaha. Sejak diluncurkan tahun 2016 lalu, program ini telah membantu banyak mahasiswa tak mampu untuk membiayai perkulian mereka. Bahkan ada di antaranya yang dapat melanjutkan kejenjang magister dari kantin kontainer ini. Dulu saya tidak punya cita-cita menjadi sarjana, tapi Alhamdulillah karena saya modal nekat, saya masuk ke sini terus bertemu dengan Dompet Duwafa ini, Pak. Pengelolaan kantin ini diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa tak mampu yang berprestasi. Bahkan kantin ini juga menampung makanan dan minuman yang dibuat sendiri oleh para mahasiswa. Selain memberi manfaat ekonomi, kantin kontainer keliling ini juga dapat menjadi sarana bersedekah. Bisa memacu, mendorong orang berinfak, bersedekah melalui kantin kontainer ini. Jadi kita rencana akan misalnya hari Jumat, itu pengunjung akan diperkulihkan membayar seikhlasnya saja untuk belanja makanan, untuk makan tidak ditarif sebagaimana hari-hari biasa, tapi bisa membayar seikhlasnya. Berbeda dengan kantin kontainer pertama, kantin kontainer kedua ini dibuat di atas mobil sehingga dapat beroperasi di mana saja. Pemilihan pengembangan perusahaan di kampus bukan tanpa alasan, karena para mahasiswa inilah yang ke depan menjadi salah satu penyangga struktur perekonomian bangsa. Pemberdayaan mahasiswa seperti ini merupakan salah satu terobosan dalam melatih jiwa kewirausahaan sejak di bangku perkuliahan. Selain menjawab program biasiswa, konsep pemberdayaan ini juga dapat menjawab tantangan pemerataan pendidikan asal mau berusaha siapapun dapat mengenyam jenjang pendidikan tinggi tanpa harus dibayangi permasalahan biaya.